. Sebuah mobil mewah supercar McLaren warna merah, terlibat kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan ruas tol Juanda Waru, sekitar pukul 14.15 waktu setempat, pada Minggu, 23 Oktober 2022. Berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh dari berbagai sumber, benturan yang dialami mobil tersebut, membuat bodi mobil bagian bumper depan dan samping ringsek. Kemudian kap penutup mesin mobil mewah tersebut tampak sedikit terbuka. Dan ban belakang sisi kanan mobil, tampak bengkok menempel dengan dinding pembatas jalan. Diduga akibat kuatnya benturan mobil mewah supercar McLaren, Bernopol B3AGR itu, membuat posisi mobil terpelanting hingga mengarah kelajur yang berlawanan arah. Kasat PJR ditelantas Polda Jatim, AKBP Dwi Sumrahadi memastikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut. Sopir mobil berwarna merah tersebut bernama Datsun Angkasa, warga peradah Kali Kendal Dukuh Paki Surabaya, selamat. Kemudian tidak terdapat kerusakan fasilitas jalan tol. Hanya saja, insiden kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan kerusakan pada mobil, dengan kerugian material sekitar 100 juta rupiah. Dwi menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut terjadi, bermula saat mobil tersebut melaju dari arah Juanda menuju ke Waru. Setibanya di ruas tol tersebut, laju mobil mendadak selip, sehingga menghantam pembatas berbahan beton di sisi kiri jalan. Berdasarkan hasil olah TKP dan menggali keterangan sejumlah saksi termasuk pengemudi, insiden tersebut terjadi, diduga karena pengemudi kehilangan konsentrasi saat mengendalikan laju mobilnya dalam kondisi cuaca hujan lebat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,